Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman membuka acara resmi kejuaraan tenis meja perorangan putra Haji Apip Iskandar Kap tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Gor Wismakarya Cianjur Sabtu 2 Februari 2019 Tujuan diselenggarakannya kejuaraan tersebut untuk menghasilkan atlet tenis meja perorangan putra terbaik yang kedepannya akan diikut sertakan pada ajang kejuaraan yang lebih tinggi tingkatannya Adapun peserta yang mengikuti kejuaraan ini sebanyak 200 orang atlet yang berasal dari wilayah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2019 Ini mudah-mudahan Maksud ditujuan kita mengadakan pertandingan tenis meja ini disamping kita memberikan semangat terhadap para atlet tenis meja juga mencari bibit-bibit yang akan masuk ke pertandingan-pertandingan berikutnya baik di jajaran provinsi sampai ke tingkat nasional dan Alhamdulillah di Cianjur kita memiliki pemain kon dan juga ada juara nasional makanya ini terus dipukuk, digalakan, diberikan semangat agar bibit-bibit yang Cianjur terutama yang di daerah-daerah mari kita bergabung di Wisma Karya ini supaya dijadikan ajang tempat olahraga yang sangat positif mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cianjur Bapak Haji Herman yang telah mensupport dan sangat memperhatikan kepada kemajuan pertandingan tenis meja Kabupaten Cianjur dengan diselenggarakannya kegiatan ini akan menghasilkan generasi muda khususnya atlet tenis meja yang terbaik yang dapat mengharumkan Kabupaten Cianjur di ajang nasional maupun internasional